Selamat datang di Tanjung Enim sebagai kota batubara di Sumatera Selatan Oke pemirsa yang ada di rumah dimanapun anda berada Kali ini saya akan membahas tentang fauna-fauna langka atau hewan-hewan khas asli kota Tanjung Enim Tanjung Enim selain menyimpan kekayaan alamnya yaitu berupa batubara di Sumatera Selatan Sebagai penghasil batubara terbanyak ketujuh di dunia Namun Indonesia atau Tanjung Enim juga menyimpan fauna-fauna atau hewan-hewan khas asli mereka Fauna-fauna apa saja kak itu pemirsa yang ada di rumah Yang pertama adalah burung Siberian biru Nah burung Siberian biru ini dulu sering saya jumpai di buluran indah ketika buluran indah belum menjadi perumahan Ketika itu buluran indah masih berupa hutan Burung ini berwarna biru dan merupakan burung yang juga bisa ditemukan di negara-negara Asia Tenggara lainnya seperti Thailand, Vietnam dan lain-lain Ada pun burung Siberian biru ini sering saya jumpai di bukit lahu Tegal Rejo dan di hutan-hutan dekat pertambangan di kota Tanjung Enim Namun sayangnya keberadaan burung Siberian biru ini mulai jarang terlihat dan mulai langkah ditemukan Mungkin akibat penerbangan hutan, besar-besaran pembangunan-pembangunan dan juga perluasan tambang dan lain-lain segala macam lainnya Sehingga burung Siberian biru ini mulai langkah dan jarang ditemukan dan juga mungkin akibat perburuan liar Selanjutnya adalah hewan atau fauna yang bisa kita temukan di Tanjung Enim adalah lang bondot atau lang berkepala putih Lang ini biasanya saya lihat di dusun Tanjung Enim dekat sungai Enim Mereka melintasi angkas, mereka melintasi sungai Enim, terbang ke angkasa Biasanya saya menemukan lang ini di daerah-daerah situ Nah, lang namanya adalah lang bondot atau lang berkepala putih Ini lang yang harus kita jaga, kelestariannya jangan sampai punah Karena ini merupakan salah satu hewan khas asli Tanjung Enim Kemudian yang ketiga adalah labi-labi Nah, ini adalah hewan reptil Air tawar yang biasanya hidup di sungai Enim, Tanjung Enim Namun keberadaan hewan reptil labi-labi ini juga mulai langkah dan jarang ditemukan Mungkin akibat pencemaran air sungai, pencemaran limba atau pencemaran kimia Atau mungkin akibat yang lainnya perburuan liar juga Makanya hewan labi-labi ini juga jarang ditemukan Padahal ini merupakan salah satu hewan khas Tanjung Enim Layaknya kura-kura air tawar Kemudian, ada pun ikan hias Air tawar asli Tanjung Enim adalah Ikan aji-aji Nah, dulu saya sering menjumpai ikan aji-aji ini Di sungai Enim, Tanjung Enim Namun keberadaan mereka mulai langkah dan jarang ditemukan Mungkin juga akibat pencemaran air sungai Atau pencemaran limba dan lainnya segala macam Makanya ikan aji-aji ini juga jarang ditemukan Dan merupakan salah satu hewan hias air tawar yang berasal dari Tanjung Enim Selain ikan aji-aji, ada pun ikan jenis air tawar lainnya Yaitu adalah ikan langli Ini merupakan salah satu ikan jenis air tawar yang berasal dari Sungai Enim, Tanjung Enim Lalu, jika kita ke kota Tanjung Enim Kita menemukan selokan-selokan besar Atau kubangan-kubangan besar Kita akan menjumpai ikan ini Nah, ikan ini adalah ikan seribu namanya Kenapa dinamakan ikan seribu? Karena jumlahnya sangat banyak Dan merupakan salah satu ikan terkecil di dunia Walaupun ikan terkecil di dunia Tetapi mereka mempunyai warna-warni yang sangat cantik Layaknya selayar menyerupai ikan gapi Dan menyerupai ikan cupang Oke Itulah hewan-hewan asli Tanjung Enim Begitulah Menurut pengetahuan saya Mungkin ada hewan-hewan atau fauna-fauna asli Tanjung Enim lainnya Yang belum terekspos Semoga video ini bermanfaat bagi kalian Jangan lupa like dan subscribe channel ini Sekian dan terima kasih Jangan lupa like dan subscribe channel ini